SITASI 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 dengan karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang bukan ilmiah. Jadi sitasi itu pada intinya adalah bagaimana kita merujuk, membuat rujukan atau membuat referensi dari segala macam sumber yang kita pakai dalam karya tulis kita. Jadi nanti teman-teman mahadaya biasanya akan diminta untuk membuat karya tulis, bisa esai, bisa review artikel, bisa yang lainnya. Dan di situ kita perlu untuk memberikan kredit pada siapapun yang sumber pikirannya kita pakai untuk membuat tulisan kita. Untuk fungsi dari sitasi sendiri itu seperti apa? Fungsi sitasi sebenarnya ada beberapa mungkin ya. Yang pertama yang tadi seperti saya sebutkan itu untuk memberikan kredit gitu ya, memberikan rujukan bahwa kita sebenarnya bisa jadi terinspirasi, bisa jadi menggunakan argumen atau gagasan yang sudah dibuat oleh orang lain sebelum kita, dibuat oleh ilmuwan sebelum kita, di dalam tulisan kita, tapi sitasi juga bisa digunakan ketika kita mau menunjukkan bahwa sebenarnya argumen yang kita buat di dalam tulisan kita itu valid gitu ya. Jadi orang bisa melihat kita membuat argumen itu sebetulnya berdasarkan apa sih gitu. Jadi argumen itu bisa jadi dari data yang kita peroleh secara primer, secara langsung, dari wawancara, dari observasi, dari yang lainnya. Tapi juga bisa jadi dari bagaimana kita mensintesis gagasan-gagasan dari orang sebelum kita gitu. Orang sebelum kita ini maksud saya scholars gitu ya, jadi ilmuwan yang lain yang sudah membuat tulisan sebelum kita menulis topik yang akan kita tulis dalam karya tulis ilmiah kita. Untuk jenis-jenis dari sitasi sendiri itu ada nggak mbak? Jenis-jenis sitasi bisa dibedakan mungkin dari apa yang disebut in-text citation, sitasi di dalam badan teks, dan juga apa yang disebut sebagai mungkin footnote gitu ya. Jadi kalau di dalam ilmu sosial humaniora kita biasanya pakai sitasi itu yang bentuknya in-text gitu. Jadi in-text ini mungkin teman-teman sudah pernah dengar gaya sitasi seperti Harvard, atau misalnya APA gitu ya, American Psychological Association, atau yang lainnya. Jadi biasanya ketika kita mensitasi menggunakan gaya seperti itu, kita menuliskan nama belakang dari scholars yang kita rujuk, kemudian tahun terbitannya, dan bisa jadi menggunakan nomor halaman secara spesifik gitu. Itu in-text gitu ya, kemudian selain kita menggunakan sitasi yang bentuknya in-text, kita juga menggunakan daftar rujukan gitu. Jadi kita di ending atau di bagian akhir dari paper kita, kita akan menuliskan rujukan-rujukan apa sih yang kita sudah pakai sebelumnya gitu. Ada juga mungkin beberapa disiplin ilmu yang pakai bentuk sitasi itu yang footnote. Jadi yang footnote itu mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar Vancouver, gaya ke Vancouver gitu ya. Jadi kalau yang Vancouver itu biasanya kita akan menggunakan nomor footnote, jadi 1, 2, 3 gitu. Kemudian nanti di bagian akhir kita baru tuliskan rujukannya gitu. Jadi kita tidak menggunakan nama penulisnya di dalam badan teks, tapi kita cuman cukup menuliskan semacam penomoran dan juga catatan kaki. Lalu terakhir, bagaimana cara menggunakan sitasi dengan baik sesuai kaedah? Sesuai kaedah yang jelas, jadi salah satu tujuan sitasi itu tadi kan memberikan kredit gitu ya. Yang pasti dengan cara kita melakukan sitasi dengan benar sesuai kaedah, kita terhindarkan dari apa yang disebut sebagai plagiarisme gitu. Jadi kita tidak menggunakan ide atau gagasan orang lain dan kemudian tidak memberikan sitasi dengan benar, seperti mengakui bahwa ide tersebut adalah ide kita. Jadi yang perlu kita lakukan kemudian adalah untuk selalu konsisten gitu ya, menuliskan siapa sih sebenarnya gagasan yang sedang kita rujuk gitu. Sebetulnya kita terinspirasi oleh idenya siapa sih? Nah itu kita perlu mencatat dengan rajin gitu ya, teman-teman mahadaya nanti perlu mencatat rajin supaya bisa membedakan gitu. Mana sih sebenarnya ini tulisan yang sudah ditulis oleh orang lain dan mana yang sebenarnya gagasan kita sendiri gitu. Karena yang namanya tulisan akademik itu pasti akan menggunakan sumber-sumber gitu ya. Jadi kita mau membackup argumen kita itu selalu dengan sumber-sumber, baik data maupun literatur. Nah dengan kita menggunakan sitasi dengan sesuai kaedah, artinya kita sudah melakukan praktik akademik yang sesuai gitu, yang baik. Untuk contoh penggunaan dari sitasi sendiri itu bagaimana Pak? Penggunaan sitasi biasanya akan kita lakukan ketika kita menulis karya tulis gitu ya. Ketika teman-teman mahadaya itu sudah jadi mahasiswa, dan khususnya di Fakultas Ilmu Budaya gitu ya, pastinya akan ketemu banyak tugas, assignment yang sifatnya itu seperti review gitu, review artikel. Salah satunya bisa jadi karena di Fakultas Ilmu Budaya itu punya jurnal Humaniora yang mencakup dari keragaman dari disiplin ilmu yang ada di Fakultas Ilmu Budaya sendiri. Mungkin teman-teman bisa kemudian mereview artikel yang ada di Humaniora, dan kemudian ketika mereview artikel yang ada di Humaniora itu, membuat sitasi yang betul gitu. Untuk gambaran umum review artikel yang ada di Humaniora sendiri itu seperti apa Pak? Gambaran umum review artikel, ini saya bicaranya dari review artikel secara umum gitu ya. Jadi biasanya ini seperti tadi saya sebutkan, dosen itu cukup sering gitu ya di Fakultas Ilmu Budaya memberikan tugas untuk teman-teman mahasiswa itu membuat review. Nah, review artikel itu sebenarnya bisa bentuknya ada secara umum ada tiga gitu ya. Yang pertama adalah review artikel, teman-teman diminta membaca tulisannya siapa, misalnya Prof. Pujo Semedi yang diterbitkan di Humaniora tahun 2021 misalnya. Kemudian teman-teman hanya diminta untuk membaca dan kemudian mereview artikel itu saja gitu. Jadi hanya menggunakan satu sumber saja. Tapi ada juga kemudian yang memberikan instruksi tugasnya agak lebih detail. Misalnya mereview artikel itu, mereview artikel Prof. Pujo Semedi itu tadi, kemudian menghubungkannya dengan topik mingguan atau topik kuliah pada minggu itu gitu. Misalnya sedang bicara tentang perubahan agraria tahun 90-an misalnya seperti itu. Jadi nanti ketika mereview artikel tersebut, teman-teman perlu menghubungkannya dengan topik yang sedang dibahas pada minggu itu di perkuliahan. Kemudian yang bentuk artikel review yang ketiga itu biasanya adalah teman-teman diminta tidak hanya untuk menggunakan satu sumber, jadi satu tulisannya Mas Prof. Pujo itu tadi, tapi juga menghubungkannya dengan sejumlah referensi yang lain. Jadi mungkin tulisannya siapa kuncara ningrat, tulisannya Prof. Hedy atau yang lainnya gitu. Jadi perlu menghubungkan atau menempatkan si artikel itu dengan literatur-literatur yang lainnya. Seperti itu. Jadinya ini ada perbedaan nggak sebenarnya angk-angkau isi dengan paper? S.I. itu sebetulnya tugas yang diberikan secara umum gitu ya. Jadi S.I. biasanya nanti teman-teman akan diminta menulis seringkali, itu pada akhir semester sebagai ujian akhir misalnya. Bentuknya S.I. nanti teman-teman diminta menuliskan sesuatu berdasarkan topik yang spesifik. Bisa jadi dosenya memberikan pertanyaan, lalu teman-teman menjawab pertanyaan itu sebagai landasan dari tulisan atau S.I. teman-teman gitu ya. Sama halnya dengan paper. Jadi ketika menuliskan S.I. tersebut, teman-teman sebenarnya sedang mensintesakan berbagai sumber gitu. Bisa jadi sumber yang primer, teman-teman melakukan wawancara, teman-teman melakukan observasi atau membuat survei. Kemudian menuliskan, bisa jadi kemudian juga mensintesakan literatur-literatur yang ada gitu. Jadi ada banyak literatur yang kemudian direview dan ditulis bersama gitu ya. Kemudian kalau review sendiri, seperti yang tadi saya sebutkan, biasanya itu hanya fokus pada satu sumber saja. Bisa jadi itu satu artikel jurnal, bisa jadi itu buku, atau ya teman-teman mungkin tahu sering membaca review film misalnya, itu satu film gitu. Jadi cukup spesifik ke sumber yang kemudian digunakan. Jadi sebetulnya review itu sendiri, mungkin perlu dibedakan gitu ya teman-teman mahadaya ketika diminta untuk membaca satu artikel, mungkin jurnal misalnya. Itu yang dilakukan sebetulnya tidak hanya untuk membaca, kemudian meringkas gitu ya. Itu baru tahap pertama saja dari review artikel itu sendiri gitu. Tapi selain teman-teman itu membaca dan meringkas, jadi sebenarnya meringkas dengan benar sebetulnya isinya ini apa, itu juga melakukan evaluasi gitu ya. Nah mengevaluasi ini, kadang-kadang orang melihatnya mengevaluasi itu berarti mencari cacatnya gitu ya. Mencari jeleknya satu artikel gitu, mencari kekurangan dari satu artikel yang sedang direview gitu. Tapi sebetulnya evaluasi itu tidak hanya melihat apa sih yang masih kurang dari tulisan tersebut, tapi juga untuk melihat positifnya gitu. Apa sih yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh artikel itu gitu. Nah seperti teman-teman yang kemudian nanti akan dapat tugas untuk mereview artikel, ada beberapa hal yang kemudian teman-teman perlu catat gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman lihat sebetulnya lingkup atau tujuan dari artikel itu sendiri itu apa gitu. Jadi teman-teman di situ perlu melihat juga selain melihat dari tujuannya itu tadi, sumber apa sih yang sebenarnya sudah dipakai. Jadi metodenya yang dipakai oleh tulisan itu itu apa sih sebetulnya pakai wawancara kah, pakai mengkaji literatur, arsip kah atau yang lainnya gitu. Dan apakah itu kemudian sudah sesuai dengan argumen yang dikembangkan oleh tulisan itu. Nah itu yang disebut kemudian dengan evaluasi. Jadi mengevaluasi itu melihat apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang masih kurang gitu dari artikel itu. Jadi ketika nanti dapat tugas untuk mereview artikel, mohon jangan tidak hanya membuat summary gitu ya, tapi juga memberikan evaluasi kalian gitu terhadap artikel tersebut. Ya sekian dari saya, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman Mahadaya 2022, selamat menikmati Kampung Budaya dan juga selamat menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.